Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat semua dimanapun berada Semoga dalam keadaan sehat Jumpa lagi di karita ofisial teman-teman Dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips Untuk teman-teman semuanya Tentang bagaimana cara Menguasai feeling mengemudi dengan cepat Teman-teman Namun sebelum saya mulai menjelaskan tips-tipsnya Apa saja mohon dukungannya ya Untuk teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan juga bagi teman-teman yang baru menyimak Video ini jangan lupa Tinggalkan komentar di kolom Komentar setelah like video ini ya guys Sebelum kita mulai ke tips-tipsnya ya teman-teman Kita harus Mengenal dulu apa itu feeling mengemudi Teman-teman Jadi feeling mengemudi adalah Menguasai secara pasti ya Menguasai secara Terukur seberapa lebar Atau seberapa Dimensi mobil kita Juga dimensi lingkungan kita Kemudian Kecepatan kita serta arah kendaraan kita Saat mengemudi Itu feeling mengemudi teman-teman secara gadis besar ya Kalau ada kesalahan mohon koreksi di kolom mental teman-teman Ketika teman-teman sudah bisa merasakan dengan baik Dimensi mobil yang teman-teman kemudikan Kemudian lebar jalan yang akan teman-teman lalui Kemudian teman-teman sudah mengetahui beberapa Beberapa kecepatan kita Atau arah kendaraan kita mau kemana Nah saat teman-teman sudah menguasai semua itu Berarti teman-teman sudah Menguasai feeling dalam mengemudi Dan lanjut ke tips-tipsnya ya teman-teman Supaya teman-teman dapat Lebih cepat menguasai Feeling mengemudi ini Tips yang pertama Yaitu Belajar mengemudi di jalan yang memiliki tingkat kesulitan tinggi teman-teman Contohnya jalan yang sempit ya teman-teman Jalan sempit Ganggang sempit Kemudian Jalan yang rusak Kemudian jalan yang menanjak Nah kayak gitu Terus jalan yang berkelok-kelok Nah gitu ya teman-teman Semakin sering teman-teman Belajar di tempat-tempat yang Sulit ya seperti itu ya Saya yakin feeling mengemudi teman-teman Akan cepat terdikuasai teman-teman Itu yang saya rasakan ya Ketika saya berlatih dulu Saya sering ngejar-cari Jalan yang memang sulit Yang nanjak gitu Yang rusak Yang sempit Masuk geng Itu saya sengaja Sengaja ke jalan-jalan yang seperti itu Alhamdulillah Satu dua kali Itu pasti Teman-teman bisa rasakan perbedaannya Teman-teman Gitu Dan Yang kedua Belajar di malam hari Ayo Itu juga saya lakukan ya Dulu Pertama kali saya Belajar mengumudi Itu malah Yang pertama Saya di Ajari oleh Pelatih saya Itu yang pertama Malah justru diajak Nyetir di malam hari Teman-teman Dan Luar biasanya Pagi harinya itu Terasa Banyak sekali perbedaannya Teman-teman Saya merasa pede Bawa mobil di Siang hari Karena Di malam hari Itu kan pandangan kita terbatas Sepion pun Bisa digunakan Hanya ketika ada kendaraan lewat Teman-teman Karena Ada lampunya Kalau tidak ada lampunya Tidak kelihatan di sepion Itu gelap Gulita Teman-teman Dan pandangan ke depan Juga hanya Mengandalkan Sorot lampu kita Atau juga Sorot lampu Kendaraan-kendaraan lain Gitu ya Teman-teman Dan tips yang ketiga Teman-teman Jangan segan Untuk menyimak Orang lain Mengemudi Dengan cara Ya sesekali waktu Teman-teman Minta disupirin lah Gitu ya Pelatihnya yang Nyupir Teman-teman Perhatikan Gitu Cara dia Mengoper gigi Kapan dia Menekan pedal Kopling Atau rem Gitu ya Nah gitu teman-teman Ya minta Sekali-kali Jalan-jalan Ke Tempat-tempat Yang menurut teman-teman Kesulitan Disana gitu ya Seperti musik Mungkin teman-teman Lagi kesulitan Ditanjakan nih Ya teman-teman ajak Pelatihnya Atau temannya Yang sudah bisa Mengemudi Untuk Nyupirin teman-teman Kemudian teman-teman Menyimak Caranya dia Menginjak pedal gas Itu gimana Cara dia Mengoper gigi Itu gimana Gitu ya teman-teman Itu yang saya lakukan Ketika saya Merasa kesulitan Mengemudi Di mobil Di jalan-jalan Yang menurut saya sulit Itu pasti saya Hubungi pelatih saya Untuk Bawa mobilnya Gitu ya Saya nyimak Gimana cara pelatihnya Saya itu untuk Mengemudi disana Dan langsung Saya praktekkan Gitu ya teman-teman Itu yang ketiga ya Tips yang berikutnya Dengarkan musik Atau berusaha relax Teman-teman Ya terserah teman-teman lah Kalau bagi saya sih Dulu sambil dengerin musik Itu cukup membantu saya Untuk merasa santai Gitu Di mobil gitu ya Saat mengemudi itu Santai Jadi Pikiran kita itu Tetap Enjoy Gitu kan Menikmati suasana Di perjalanan Gitu Tidak Terfokus Atau Sepaneng gitu ya Itulah istilahnya lah Ya teman-teman Itu cukup membantu saya Untuk menguasai Feeling mengemudi saya Dan tips Yang kelima Hindari Rasa takut yang berlebihan Teman-teman Karena Mobil itu kan Jauh lebih aman Dari kendaraan road 2 ya Atau motor ya teman-teman Kalau motor itu Kita resiko roboh Kalau lagi belajar Tapi kalau mobil itu kan Dia tidak ada resiko roboh ya Jadi Tidak perlu takut jatuh ya Jadi jangan sampai Kita merasa takut yang berlebihan Ya entah itu takut nabrak Takut apa gitu ya Itu Karena Nyetir mobil itu Jauh lebih aman loh teman-teman Bener Serius Saya rasakan itu teman-teman Kita lebih Pede gitu ya Karena Ya itu tadi Kita Terlindungi dengan Bodi mobil Bodi mobil kita itu kan Mengelilingi kita ya Kanan, kiri, depan, belakang Itu kan Apa Tidak ada yang terbuka gitu ya Jadi gitu teman-teman Dan takut berlebihan itu juga Berdampak Buruk juga Untuk teman-teman Karena apa Ketika teman-teman Merasa takut yang berlebihan Akhirnya teman-teman susah Untuk Berkembang saat Belajar mengemudi Teman-teman ya Takut mencoba hal-hal yang Belum pernah teman-teman Alami gitu Karena Feeling mengemudi itu kan Tidak bisa dikuasai Hanya dengan teori ya teman-teman Harus praktek langsung Dan itu butuh waktu Gitu Karena Tubuh kita itu untuk mempelajari Merasakan Enaknya mengemudi Nyamannya mengemudi itu Butuh waktu teman-teman Tidak serta-merta Hanya dengan membaca teori Atau melihat tutorial gitu ya Itu kita langsung bisa itu Tidak bisa teman-teman Jadi harus Rajin praktek Nah Oleh karena itu Juga Buat teman-teman ya Yang masih baru belajar mengemudi Usahakan Kalaupun tidak punya mobil sendiri Paling tidak ada Mobil yang Bisa digunakan Setiap hari gitu ya Entah itu mobil orang tua Atau mobil saudara gitu ya Tapi lebih enak mobil sendiri Teman-teman Karena mobil sendiri Mau rusak Mau apa juga itu Punya kita sendiri gitu ya Kita yang Nanggung gitu ya Tapi kalau punya orang lain Meskipun itu mungkin Punya orang tua kita gitu ya Tapi kan tetap ada Rasa takut lah ya Beda dengan Ketika kita punya mobil sendiri Mau nabrak Mau apa itu mobil kita Ya seperti saya dulu Waktu belajar Awal dulu Sempat menggunakan mobil Orang tua saya Teman-teman Tapi ya begitu Saya merasa Takutnya itu Berlebih gitu ya Takut Takut yang berlebihan gitu Akhirnya Saya Kurang cepat Dalam Menguasai teknik mengemudi Dan Alhamdulillah Ketika Saya ada rejeki gitu ya Saya belikan mobil ini Carry 1 kosong Itu Alhamdulillah Ya meskipun mobil Bisa dibilang mobil tua Tapi itu sangat membantu Bagi saya Untuk berlatih Mengemudi gitu Nah Kemudian apa sih Untungnya ketika kita Sudah menguasai Feeling mengemudi Teman-teman Jadi ketika kita Sudah menguasai Feeling mengemudi ini Ya Kita Lebih Pede gitu ya Lebih nyaman Saat mengemudi Dan ketika kita Sudah menguasai Feeling dalam mengemudi Membawa mobil lain pun ya Proses belajarnya itu Tidak terlalu lama Teman-teman Karena feelingnya itu Kita bisa langsung dapat gitu ya Kita hanya paling Kalau ganti mobil itu ya Apa sih Injakan remnya Gitu kan Yang beda Injakan koplingnya Yang beda Atau pedal gasnya Gitu lah ya Itu yang beda Hanya di situ-situ saja Sementara kalau Dimensi kendaraan Itu biasanya kita langsung Bisa Merasakan langsung gitu Ketika kita pindah mobil gitu Itu teman-teman Ya Mohon maaf Karena mungkin Masih banyak Kekurangan ya Dalam saya menyampaikan Tips-tips ini Itu semua Karena memang Saya baru belajar Dan Masih butuh Banyak Kritik dan saran Dari teman-teman semua Untuk menjadi lebih baik Itu saja teman-teman Video kali ini Dan semoga tipsnya Bisa bermanfaat Untuk teman-teman Jangan lupa Untuk like video ini Dan juga Subscribe channel saya Dukung terus Kereta Oficial Agar Menjadi channel yang Bisa berkembang Menjadi lebih baik Teman-teman Oke Terima kasih Selamat Berlatih Tetap semangat Untuk teman-teman Yang Lagi berlatih Mangemudeh Dan juga Sehat selalu teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh